Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Resensi Institute Nah kali ini kita akan meresensi sebuah buku yang berjudul Etika Seksual Antara Islam dan Barat Buku ini ditulis oleh Murtada Mutahari Dengan ketebalan buku yaitu 113 alaman dan terbagi dalam 7 bab Yang mana judul aslinya adalah Sexual Ethic in Islam and in Western World Yang diterbitkan oleh Roshan Pickett Institute pada tahun 2013 Nah buku ini secara garis besar Menjelaskan bagaimana pandangan Islam dan Barat Mengenai etika seksualitas dan rekonstruksi Mengenai kesalahpahaman mengenai etika dalam seksualitas Bahwa seksualitas tidak hanya diartikan sebagai nafsu belaka Melainkan pengontrolan dalam meminimalisir sehingga tidak terjadi Seks bebas yang diupamakan seperti binatang yang selalu mengikuti hawa nafsunya Nah kita akan bahas buku ini dalam 3 poin saja Yang pertama rekonstruksi kesalahpahaman Kecenderungan manusia untuk menjunjung tinggi kesupanan Dipandang secara berbeda oleh Brut Yildur Renn dan Beth Van Rassel Bahwa mereka mendasarkan pandangannya pada asumsi bahwa Kualitas manusia seperti kesupanan pada perempuan Bukanlah bawaan semenjak lahir atau suatu sifat khusus yang dibeli perempuan Mereka memahami manusia tidak memiliki kecenduan untuk mengembangkan kesopanan seksual Dan berusaha mencari justifikasi atas keyakinan tersebut Brut membuang moralitas seksual tradisional dan menggantinya dengan moral seksualitas yang baru Karena bagi mereka, corak seksualitas tradisional terlalu membatasi kegiatan seksualitas yang bisa mengakibatkan manusia menderita dan mengalami berbagai gangguan emosional Termasuk ketakutan di alam bawah sadar dan obsesi Yildur Renn mengakui bahwa kesucian dan kesupanan perempuan merupakan kelas syarat moral dan sosial yang amat penting dalam masyarakat Yildur Renn menegaskan fakta bahwa menikah sangat penting Tetapi memiliki tantangan, tantangan, dan kesulitan Tidak hanya pada waktu menikah itu sendiri, tetapi juga sebelum dan sesudahnya Kesulitan ini disebabkan insting seksual manusia dan keengganannya untuk tunduk pada batasan legal dan moral Dan bahkan bisa jadi menyimpang Nah, berbeda pula dengan Bertrand Russell Ia menganggap bahwa perkawinan baginya bebas dari pertimbangan-pertimbangan moral Dengan mengatakan bahwa hubungan seks yang bebas tidak akan berdampak buruk Ia juga berpendapat bahwa pemerkosaan atau pelanggaran terhadap kesucian perempuan adalah tindakan yang tidak membahayakan Atau tidak membuat orang kehilangan sesuatu Sehingga tidak perlu dikutuk Ia menjawab bahwa kehilangan keperawanan bisa muncul karena tindakan kedua individu Namun, jika memang terdapat anggapan penuraan terhadap kesucian perempuan Maka harus dicek dan didapatkan bukti tindakan itu memang pemerkosaan Secara garis besar, pendukung gerakan kebebasan seksual ini mendasarkan pada tiga premis Yang pertama, setiap individu harus dipastikan bahwa ia merdeka dan bebas Asalkan kebebasannya tidak mengganggu orang lain Yang kedua, semua kecenderungan hasrat dan seksual harus dibibaskan dan dipuaskan Tanpa ada batasan dan kekangan karena dapat menimbulkan frustasi serta mengakibatkan gangguan emosi Dan yang ketiga, setiap hasrat ilmiah akan surut ketika dipuaskan dan menjadi mengejolak ketika dibatasi oleh aturan moral Dan di poin kedua, yaitu kebebasan seksual baru Di pembahasan sebelumnya, sudah dipaparkan mengenai pemikir-pemikir kebebasan seksualitas baru Yang menganggap bahwa seksualitas tradisional atau konvensional itu memiliki dampak buruk terhadap manusia Dan mereka juga mengklaim bahwa penggunaan kontrasepsi pada zaman ini bisa mencegah keharusan garis patungitas pada anak dengan secara paksa Seperti terserah dalam aturan konvensional dalam menjaga kesucian perempuan Dalam rangka mengejar kebebasan seks, mereka menyetujui penguasan tak terbatas sebelum menikah dan setelah menikah Dan melalui alat kontrasepsi yang murah dan aman tentunya, kenikmatan seksual dapat dilakukan dengan siapa saja Tanpa menanggung resiko kehamilan Sah tidak hanya hubungan tertentu bukan hanya menghindari ketidakhamilan Tetapi sang perempuan juga bisa memiliki anak regalnya dari sang ayah Pilihannya tanpa harus peduli dengan di luar pernikahan mereka Bahkan Bertrand Russell mengelaborasi pandangan yang lebih jauh Ketika di masa depan mampu memastikan garis klinetika dengan lebih jelas Sehingga para lelaki di masa depan dan keturunan terbaik akan lebih dicari untuk dijadikan ayah Sementara lelaki-lelaki yang lain diterima sebagai pasangan Dan dia pun juga memperjuangkan seksualitas yang bebas dari kecemburuan Ia bahkan melihat jauh suami tidak perlu cemburu melihat istrinya intim dengan beli lain Kalau perlu, malah berterima kasih Nah bagaimana tinggalkan kritisnya terhadap pandangan barat ini? Nah, ada dua implikasi yang lahir dari konsep kebebasan Yaitu kebebasan personal tidak boleh dibatasi Dicuali oleh hak, kebebasan orang lain, dan relasi seksual Yang menyesyaratkan kepastian paternitas dan pertalian ke dalam seorang anak Jika dalam hal kebebasan individu Hal yang paling penting dalam kebebasan pribadi dan hak perlindungannya Yang dimiliki seseorang adalah kebutuhan untuk mengembangkan kehidupannya Agar lebih baik dan selaras secara performa Di barat, interpretasi terhadap konsep kebebasan individu Aspek kebutuhan tersebut tidak dihiraukan Kebebasan pribadi seharusnya tidak boleh menjadi alasan kesembahbolehan seksual yang mengakibat Orang mengikuti narsu dan hasrat-hasrat yang hanya berorientasi kepada pembunuhan seksual semata Implikasi kedua, menyangkut kehidupan keluarga dan perkahwinan Jelas bahwa orang yang menikah pasti untuk memperoleh kebahagian bersama Tetapi pertanyaannya apakah kehidupan pribasi dalam keluarga merupakan cara terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan Ataukah orientasi seksual ini bisa diperluas di luar pribasi kehidupan keluarga Nah, Islam telah menegaskan bahwa Pemuasan hasrat tersebut harus lewat kehidupan yang diperifat Yaitu keluarga mereka sendiri Sehingga kedua pasangan itu bisa terus tetap mempertahankan orientasi mereka pada masing-masing pasangan Dan kebahagiaan hidup tidak bisa disamakan dengan kehidupan seks yang bebas Kebahagiaan seseorang tidak terletak pada bagaimana memaksimalkan kehidupan Makan, tidur, dan seks Tetapi ternyata sebaliknya Yaitu mengalami ketidakpuasan Terbatas secara naluria sebagaimana binat Penting untuk digarisbawahi bahwa aktivitas seksualitas manusia dibatasi dengan pasangan yang sah Dan hanya dalam sekatifikasi kehidupan keluarga mereka Terima kasih Ada pertanyaan? Terima kasih